Yang terakhir, Jenderal mohon izin, mungkin ada regenerasi sudah di atas 15 tahun dinas di Papua, yang penempatan TR pertamanya di Papua, mungkin di atas 15 tahun di saat dia mengajukan pemindahan, bisa di ACC, karena banyak yang sudah sakit asam murah, Jenderal mohon izin. Dan sebagai prajurit tempori, tentunya yang paling utama tadi, diawali harus dengan kesamatan jasmani yang bagus, karena itulah yang membedakan dengan yang lain.